Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kak can disini oke teman teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara screenshot tanpa tombol di hp xiaomi redmi note 11 pro 5g tapi sebelum kita ke tutorialnya bagi teman teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini oke tanpa berlama lama langsung saja kita ke tutorialnya nah untuk mengaktifkan cara screenshot tanpa tombol atau screenshot dengan 3 jari di hp xiaomi redmi note 11 pro 5g silahkan teman teman masuk ke menu setelan di menu setelan silahkan teman teman scroll hingga menemukan setelan tambahan masuk ke setelan tambahan nah di menu setelan tambahan ini silahkan teman teman pilih pintasan gerakan kemudian di pintasan gerakan silahkan teman teman masuk ke ambil screenshot nah disini berhubung geser ke bawah dengan 3 jari saya belum diaktifkan jadi saya gak bisa screenshot dengan 3 jari ya teman teman seperti ini ini tidak bisa nah untuk mengaktifkannya silahkan teman teman klik silahkan teman teman klik tombol yang ada di sebelah sini ya teman teman di sebelahnya geser ke bawah dengan 3 jari ini ya teman teman klik seperti ini hingga berubah warna seperti ini ini artinya screenshot dengan 3 jari atau tanpa tombol tadi ini sudah aktif ya teman teman oke kita coba nah seperti ini ya teman teman demikian tutorial cara mengaktifkan screenshot tanpa tombol atau dengan menggunakan 3 jari di hp Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh